Intro Hai kawan-kawan semudah, hari ini benar-benar pertama dari Broadcasting SMK Negeri 1 Surabaya dan kali ini aku sedang ikut media visit di Suara Surabaya yaitu di komunitas Suara Surabaya Buddha dan sekarang lagi berujuk ke ruangannya nih Hai dan saat ini aku ada di ruang newsroom bersama salah satu aduh kayaknya aku bakal malu nih Selamat pagi Selamat pagi Boleh tau ini ruang newsroom dan biasanya aktivitas apanya sih yang dilakukan disini? Sesuai namanya, aktivitas disini adalah menulis berita kita punya pakaian berita namanya Berita Surabaya perintasan informasi soal Surabaya flash news juga ada perintasan olahraja yang kita kirain disini buat disini, kreasi nya disini oleh semuanya Semuanya Jadi tim disini tuh gak ada yang berperan tunggal hanya menulis aja dia harus bisa dia harus bisa tampil dia harus bisa tampil Ya tadi kita sudah bersama mas Iman dan inilah ruang media suara Surabaya ruang kerjanya Mbak Iping dan biasanya kalo tiap harinya ngapain ya? tiap hari jadi disini di ruang new media cepatnya saya ini mengelola untuk website supervisor nya ini juga memantau medsos juga disini temen-temen produksi grafis juga disini jadi reporter misalnya di lapangan bisa kirim berita disini kita yang melola jadi nanti yang mengaktifkan atau mengedit-edit dari sini semuanya sepertinya saat ini aku ada di ruang SCG atau Surabaya City Guad yang membahas soal Surabaya banget dan tentunya gak sendiri ya bersama dengan salah satu crew yang paling seru sih sebenernya justru apa ya? yang tempatnya biasa saja tapi kita harus menampilkan sesuatu yang bisa memikat orang lain untuk tour datang dan menikmati apa yang sudah kita liput itu yang paling penting itu kita lakukan aja jadi tempat-tempat yang biasa kalo diambil dari ideal yang tepat dan diambilan yang oke ya bisa jadi sesuatu yang menarik luar muda kalo tadi kita sudah media visit ke Suara Surabaya atau Kampung Media saat ini aku sudah bersama dengan salah satu direksi dari Suara Surabaya yaitu Mas Dodi Mas Wahyu Bindodo dan gini Mas kalo saya atau aku datang kesini itu kan untuk mengikuti Suara Surabaya muda nih dan saya sebagai anak muda Surabaya terutama apa sih peranan saya untuk Suara Surabaya atau mungkin untuk Surabaya? Banyak kalo pengennya Suara Surabaya banyak kita harus rasionalisasi dengan energi yang kita miliki tapi apapun filosofinya itu apapun yang kita punya kita pengen dilembungkan untuk memberikan manfaat yang lebih besar ya apapun kita juga belajar dalam zaman yang berbeda banyak cara untuk meningkatkan nilai tambahnya yang kita punya mungkin itu-itu juga tapi kalo dikelola atau dimasak atau diproses dengan cara yang kekinian yang kita sekarang belajar terus itu insya Allah kita bisa memiliki manfaat yang lebih baik kedepannya lebih baik lebih besar itu itu adalah sebuah mimpi itu adalah sebuah kalo mimpi kayaknya gak 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 nyata ya tapi itu sebuah keinginan yang kuat dan terus menerus kita yakuni di di Suara Surabaya Media khususnya ya jadi untuk kawan muda kita harus banyak-banyak belajar dan juga berkolaborasi dengan siapapun itu mau muda mau tua kita harus saling bekerjasama untuk mewujudkan apa yang menjadi keinginan kita bersama yang senior yang harus belajar apalagi yang muda-muda betul banget makanya kalo muda saksiin terus vlog aku di Suara Surabaya Muda ini untuk lebih tahu bagaimana sih cara-cara untuk mewujudkan keinginannya jadah suara Surabaya Muda penyayangan rata rata Terima kasih.